Hai Assalamualaikum, balik lagi di kegiatan harian Bunda Dewi Selain sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja Bunda Dewi mau ucapin dulu nih, terima kasih banyak buat semua moms dan juga teman-teman yang udah nonton semua video Bunda Dan udah selalu setia menunggu video dari Bunda Semoga bermanfaat dan juga semoga semua video Bunda bisa memberikan informasi yang bermanfaat juga ya Hari ini seperti biasa kegiatan Bunda di saat libur kerja Dan kali ini Bunda mau beresin hasil belanjaan Ini lebih banyak belanjaan camilan sih Karena biasanya sebelum weekend atau di hari Jumat di saat Bunda pulang kerja Bunda sempetin dulu untuk jajan atau beli camilan Untuk stok di weekend atau di hari Sabtu Minggu buat anak-anak Juga buat Bundanya juga sih Kebetulan Bunda senang banget sama nyemil, suami juga dan anak-anak juga tentunya Makanya setiap hari Jumat Bunda usahain kalau ada rezeki Dan kalau lagi ada uangnya Bunda biasanya belanja bulanan seperti ini Atau kayak belanja camilan mingguan gitu deh Belanjaan Bunda rapihin di storage warna putih di bahan plastik Ukurannya lumayan besar, kapasitasnya muat banyak Terus juga plastiknya lumayan bagus dan kokoh Link produk nanti Mams bisa cek di deskripsi video Bunda ini ya Alhamdulillah weekend ini Bunda lumayan ada beberapa kerjaan tambahan lemburan Kerjaan dari kantor Yang mana Bunda dapat jadwal untuk menghadiri ada kegiatan di tempat Bunda bekerja Yaitu di pagi hari dan juga di sore harinya di hari Minggu Nah di hari Sabtunya Alhamdulillah Bunda kosong Jadi Bunda sempetin untuk bikin stock video atau stock untuk konten Karena biasanya Bunda memang lebih banyak ngabisin waktu weekend itu untuk buat stock video Karena Bunda kerja mulai dari Senin sampai Jumat Dan kalau mood lagi gak enak dan kayak ngerasa badan lagi capek banget Biasanya Bunda gak sempet kan bikin stock video di hari Senin sampai Jumat Makanya di hari Sabtu dan Minggunya atau di weekend itu Biasanya Bunda pakai waktunya full untuk bikin stock video Dan Alhamdulillah weekend ini Bunda sempet bikin stock video Ada kurang lebih 3 video yang insya Allah bakal mau Bunda edit dulu satu persatu Dan mau Bunda upload untuk di minggu besok Oke kali ini selain tadi Bunda udah rapihin camilan dan udah Bunda beresin di storage putih Bunda juga mau unboxing nih Jadi kebetulan dapur impian Bunda baru banget dateng lagi Ini ada tamu baru yang ini udah lama banget Bunda tunggu-tunggu karena barang ini Bunda dapetnya PO Jadi apa namanya made by order gitu gak ready Dan ini bermanfaat banget dan menurut Bunda sih berguna banget untuk ada di dapur impian Bunda Dewi Yap ini Bunda beli keranjang gantung gitu Warnanya hitam dan juga gold Cantik banget ini Bunda pesen 2 warna sengaja Karena kebetulan di dapur impian Bunda pasang ada rel yang berwarna hitam Ada warna gold dan juga ada warna putih yang Bunda beli di Ikea Untuk link produk nanti moms bisa cek linknya di deskripsi video Bunda ini ya Masya only cantik banget keranjangnya apalagi yang warna gold Kalau warna hitam sih kayak udah bagus terus kayak kokoh gitu ya Tapi kalau yang warna gold selain memang kokoh Terus juga memang cantik warnanya terus kelihatan mewahnya ya Untuk keranjang ini terbuat dari besi Ini kokoh dan kuat banget dipakai untuk mungkin Rencananya mau jadi tempat minyak goreng Atau kayak botol minyak goreng gitu Bisa juga jadi tempat bumbu-bumbu Dan juga Bunda mau pake yang warna hitam ini Untuk jadi tempat teko siul yang cantik dan estetik Biar makin keliatan si tekonya Dan kayak mudah aja gitu Kalau misalkan mau Bunda pake Alhamdulillah pelan-pelan Walaupun harus nabung dan harus sedikit demi sedikit Nicil dari sisa uang jajan Dan uang hasil konten Pelan-pelan Bunda udah mulai bisa Mengisi si dapur impian Bunda ini Dengan barang-barang impian Atau wishlist Bunda yang udah lama banget Jadi biasanya Bunda Kalau misalkan lihat ada barang-barang yang cantik Dan kayaknya cocok di dapur impian Bunda Dewi ini Entah di Youtube, entah di Instagram, entah di TikTok Biasanya Bunda screenshot dulu tuh mams Terus Bunda simpen aja di galeri Dan gak tau kapan Bunda bisa belinya Tapi yang pasti Bunda udah tau Kira-kira barang apa yang bakal jadi wishlist Atau bakal menjadi penghuni di dapur impian Bunda Dan seperti si rak atau keranjang yang warna hitam dan gold ini Sebenernya Bunda screenshot si keranjang ini udah lama banget Udah kurang lebih hampir 5 bulanan Tapi baru kali ini Bunda bisa ikutan PO-nya Alhamdulillah banget Masya Allah Bunda gak pernah nyangka Pelan-pelan satu persatu semua mimpi Bunda sudah mulai terwujud Walaupun mungkin buat kebanyakan orang masih biasa aja ya Tapi menurut Bunda mimpi Bunda ini adalah Sesuatu yang jauh dari apa yang Bunda harapkan dan Bunda impikan Dan ternyata Allah memberikan Bunda kepercayaan Untuk mewujudkan impian yang lebih dari apa yang Bunda harapkan Intinya kalau Bunda gak pernah takut untuk bermimpi ya Mam Selama Bunda selalu berusaha bekerja kerasi pastinya Dan gak lupa juga berdoa dan meminta sama Allah Karena Bunda yakin Allah itu tidak akan memberi apa yang kita inginkan Tapi Allah pasti akan memberi apa yang kita butuhkan Dan Bunda gak mau maksa untuk memiliki semua yang Bunda impikan Mulai dari barang-barang atau perabotan rumah tangga Dan juga peralatan dapur Jadi yaudah Bunda sambil berjalan, sambil bekerja, sambil berusaha Dan sambil yakinin diri aja gitu Kalau suatu hari pelan-pelan Bunda juga bakal bisa beli kok Alhamdulillah seperti yang moms dan juga teman-teman lihat Setelah dapur impian Bunda ini selesai di makeover Gak terasa ternyata udah hampir kurang lebih satu tahun Dapur impian Bunda ini selesai di makeover Dan semakin tumbuh, semakin cantik dan semakin bermanfaat Dan Bunda senang banget ternyata banyak banget yang suka sama si dapur impian Bunda ini Walaupun desain dan juga dekorasinya itu semua bener-bener Atas dasar feeling Bunda Atau kayak emang Bunda mau ngedekor dan ngedesain si dapur ini Mulai dari bentuknya, terus juga barang-barangnya Peralatannya, terus kayak dekorasinya, posisinya Semua bener-bener Bunda desain dan Bunda hayalin dulu sendiri Alhamdulillah ternyata banyak banget yang suka dan nerima Dan malah banyak banget yang menjadi inspirasi dapur impian Mams sekalian Bunda doain semua Mams dan juga teman-teman Yang mungkin saat ini masih memiliki banyak mimpi Dan salah satunya mau memiliki dapur impian seperti Bunda Dewi Jangan takut untuk bermimpi Mams Dan yakin bahwa suatu hari nanti entah kapan Biar Allah aja yang menentukan kapan waktu terbaiknya Yang penting kita usaha aja dulu Mambunda yakin Pelan-pelan, cepat atau lambat Mimpi Mams dan juga teman-teman semuanya Untuk memiliki dapur impian seperti Bunda Insya Allah bisa terwujud Amin ya Rabbal Amin Bunda Dewi juga senang banget kok bisa sharing dan cerita Tentang perjalanan bagaimana Bunda akhirnya bisa mewujudkan Mimpi-mimpi Bunda dan salah satunya adalah si dapur impian Bunda ini Yang memang bukti nyata dan semua teman-teman bisa lihat dari dapur sebelumnya sampai sekarang Mulai dari mimpi, keyakinan Bunda, kerja keras Bunda, usaha dan pasinya doa Akhirnya Allah memberikan izin dan memberikan kesempatan untuk Bunda mewujudkan mimpi Bunda yaitu memiliki dapur impian Oke selanjutnya Bunda mau unboxing lagi nih Jadi ini Bunda beli sapu sekaligus ada pengkinya gitu Warna putih cantik banget, estetik Untuk tinggi sapunya sebenarnya menurut Bunda gak terlalu tinggi ya Tidak seperti sapu pada umumnya yang biasa Bunda pakai Yang sapu ijuk itu lah Mams Kalau ini kayaknya lebih pendek Tapi yang Bunda suka sapu ini karena udah sekaligus satu set sama pengkinya Jadi di saat Bunda mau nyapu, Bunda gak perlu repot-repot nyari pengkinya Karena di pengkinya ini udah ada tempat untuk sandaran sapunya Jadi ini lebih simple, lebih praktis dan selain itu juga cantik Bunda semakin semangat deh nih untuk bersih-bersih dan juga nyapu lantai rumah Untuk link sapu dan set pengkinya ini Mams bisa cek linknya di deskripsi video Bunda Dewi Atau Mams bisa follow Instagram Bunda yaitu di atrumahsederhana underscore Jangan lupa cek bio atau di profile Karena disana udah Bunda masukin semua link rekomendasi barang-barang Atau perabotan rumah tangga juga peralatan dapur impian Bunda Dewi Oke ini dia sapunya cantik banget Lanjut Bunda mau sapuin lantai bawah Karena kebetulan jadwal nyapu lantai bawah itu biasanya Bunda lakuin dua hari sekali Sesempatnya aja sih Mams karena Bunda gak mau maksain diri kalau untuk bersih-bersih lantai ya Tapi kalau untuk kayak cuci piring, masak, ganti spray atau enggak nyapu lantai kamar itu biasanya rutin Bunda lakuin setiap hari pastinya Nah untuk lantai bawah karena kebetulan alhamdulillah rumah Bunda ini dua lantai Yang lantai bawah itu khusus untuk service area Seperti ada toilet tamu, dapur, ruang makan, ruang tamu dan juga garasi Nah di bawah ini jarang banget ditempatin gitu Maksudnya karena Bunda kerja terus juga hari-hari anak-anak di rumah orang tua Bunda Biasanya di lantai bawah ini kita ngumpulnya kalau gak di weekend atau di saat Bunda dan juga suami pulang kerja Nah selain itu kita jarang banget ada di lantai bawah Mams Jadi untuk lantai bawah ini jarang banget kotor paling ya debu aja gitu Oke sebelum Bunda nyapu Bunda mau rapihin dulu piring bersih dan juga peralatan dapur atau peralatan masak yang udah bersih Yang udah numpuk di peniris piring yang Bunda beli dari Ikea Selesai ini lanjut Bunda mau sapuin semua lantai bawah seperti yang tadi Bunda udah bilang Karena ini jadwalnya Bunda nyapuin lantai bawah atau area lantai bawah Jadi Bunda mau nyapu deh Oh ya tapi sebelumnya lupa Bunda mau refill minyak goreng dulu Botol minyak goreng cantik estetik ini yang ada tutup bambunya Bunda beli di Shopee nanti linknya bisa cek aja di deskripsi ya Oke sekarang Bunda mau sapuin lantai bawah Untuk lantai dapur sampai lantai ruang tamu ini Bunda pake vinil dari taco Kodenya itu yang cherry Ini cantik banget Bunda suka banget Si vinil taco ini juga salah satu wishlist atau menjadi salah satu vinil impian Bunda Yang udah lama banget kurang lebih hampir satu tahun Bunda tuh screenshot si vinil dari taco yang tipe cherry ini Terus Bunda simpan di galeri sambil Bunda yakin bahwa suatu hari nanti Bunda pasti pasang kok Di rumah Bunda entah di dapur entah di ruang tamu entah di kamar Dan Alhamdulillah baru banget 4 bulan kemarin Akhirnya keyakinan Bunda mulai dari iseng-iseng screenshot simpan di galeri Terus Bunda yakinin dan tetep dong Bunda usaha kerja keras dan doa Dan akhirnya si vinil dari taco ini terpasang juga di dapur impian Sampai di ruang makan Insya Allah doain ya rencananya Bunda juga mau pasang vinil dari taco Untuk di lantai ruang tamu Karena kebetulan vinil yang Bunda pasang di lantai ruang tamu itu Bunda pake vinil stiker gitu mams Yang menurut Bunda kurang bagus kualitasnya Terus juga serat atau tekstur kayunya tidak seperti vinil taco Terus yang Bunda kurang suka juga Si vinil stiker yang Bunda pasang di ruang tamu itu Ternyata setelah pemakaian kurang lebih hampir 2 tahun Lama-lama si vinilnya tuh ngegeser gitu mams Jadi udah gak rapet lagi Mungkin karena Bunda pakenya stiker ya Karena stiker kan lemnya kurang mungkin kurang kenceng Atau kayak kurang erat gitu nih Liat tuh yang di ruang tamu Bunda pake vinil stiker Warnanya coklat lebih tua gitu Dibanding yang vinil dari taco yang Bunda pake Di ruang tamu sampai ke ruang makan Tapi Alhamdulillah Bunda bersyukur banget Di saat Bunda pasang vinil yang di ruang tamu ini Juga Bunda prosesnya gak langsung Jadi Bunda screenshot dulu vinil yang kayak emang cocok Untuk dekorasi di rumah Dan Alhamdulillah saat itu Bunda lebih dulu ketemu si vinil Yang warna coklat yang Bunda pasang di ruang tamu Yaitu vinil stiker ini Nah setelah itu Alhamdulillah 4 bulan lalu akhirnya Bunda bisa pasang vinil dari taco Untuk di area dapur dan sampai di ruang makan Ada abang maher dan juga suami yang lagi sibuk main handphone masing-masing Ya seperti itulah kegiatan Bunda dan juga keluarga di hari libur Saat Bunda udah selesai nyipin sarapan Anak dan suami udah sarapan Terus juga anak-anak udah main Lanjut deh mereka biasanya sibuk sama handphone masing-masing Abang maher sebenernya gak Bunda biasain main handphone Atau kayak nonton youtube di handphone ya mams Biasanya Bunda sibukin untuk main mainannya abang maher gitu Karena ini Bundanya lagi nyapu Jadi mainannya tadi udah Bunda rapihin dulu Nah setelah nanti Bunda udah nyapu Dan lantainya udah bersih baru deh mainannya Nanti Bunda gelar lagi Terus nanti abang maher bebas Mau main-main apa aja yang mau dikeluarin Dan mau diacak-acak di lantai ruang tamu Biasanya kalau weekend memang Bunda gak bebasin anak-anak Terutama abang maher Untuk keluarin semua mainannya Sesuka hatinya sepuasnya Sampai abang maher capek Terus nanti waktunya tidur baru deh istirahat Oke udah selesai Bunda sapuin semua lantai yang di bawah Mulai dari dapur Ruang makan Sampai ke ruang tamu Alhamdulillah Kalau gitu Bunda sekalian pamit undur diri ya Karena Bunda mau anter Kakak Cila dan juga Kakak Cinta Anak Bunda nomor 1 dan nomor 2 Untuk ke salon Buat potong rambut Karena kebetulan rambutnya Kakak Cila dan Kakak Cinta udah panjang Jadi Bunda mau potong untuk rambut Kakak Cinta Tapi untuk Kakak Cila cuma mau dicuci aja katanya Karena Kakak Cila udah mulai besar Jadi Kakak Cila udah mulai nentuin Kayak pilihannya sendiri gitu Dan Bunda gak mau maksa sih Oke sekarang Bunda udah di salon Dan Bunda sambil nungguin anak-anak potong rambut Bundanya istirahat dulu sebentar Karena ini kebetulan udah jam 1 siang Setelah ini Bunda mau pulang dan istirahat deh Sekalian aja nih Bunda Dewi pamit undur diri ya Mams Terima kasih udah selalu nonton video Bunda Dan udah selalu setia nungguin semua video Bunda Semoga bermanfaat Dan juga semoga memberikan inspirasi Dan juga motivasi Aduh saking semangat nih Bunda bikin video Oke jangan lupa yang belum subscribe Di subscribe ya Sampai ketemu lagi Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax